Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zarmoni salah seorang penggiat seni dan kebudayaan Kabupaten Kerinci dalam hal ini bertujuan untuk menjaga melestarikan kearifan lokal demi untuk anak cucu kita di kemudian hari dan juga sebagai edukasi dalam perihal adat dan kebudayaan Kabupaten Kerinci pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang tradisi membangun rumah di Kerinci tinjauan khusus pada masyarakat di Goloha Tanah Sekudung Siula suku Kerinci termasuk suku Melayu tua Proto Melayu yang mendiami daratan Pulau Sumatera yang diawali dengan Gunung Kerinci sampai ke Muara Hemat arah ke Bangko banyak bukti dari zaman prasejarah hingga zaman sekarang ini kehidupan suku Kerinci yang nomaden hingga kehidupan menetap dan bertani dari zaman Megalitikum hingga zaman modern semua bukti telah dirampungkan oleh para ahli bahkan salah satu kitab undang-undang Melayu tertua ada di Kerinci yang disebut Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah atau KUUTT menariknya Kerinci terdiri dari beberapa suku atau klan yang disebut Luhah atau Kalbu lain desa lain bahasa setidaknya intonasi dan dialek yang berbeda namun untuk menyatukan suku Kerinci bahasa yang digunakan cenderung bahasa umum Kerinci Sulak merupakan sebutan untuk Pigoloa Tanah Kudung Sulak yang berada di hulu Kabupaten Kerinci di mana tradisi klasik masih banyak dilestarikan hingga saat ini salah satu contoh dalam mendirikan rumah baru membuka lahan baru untuk sawah maupun ladang orang siulak masih mengadakan acara perdamaian dengan bumi yakni meminta izin kepada arwah atau makhluk astral yang mendiami suatu tempat sebelum membuka lahan baru orang siulak di zaman dahulu meletakkan sirih tiga kapur rokok tiga batang ditambah dengan api menyan untuk menyeru roh nenek moyang atau leluhur dengan cara nyaro atau seruan dengan irama khas kerinci kemudian mereka menyatakan hal ihwal maksud dari tujuan sirih tiga kapur rokok tiga batang tersebut bahwa mereka akan menggunakan lahan baru untuk mendirikan rumah ataupun membuka sawah ladang di mana dalam penyeruan itu disebutkan minta di papa minta di bimbing siangan malam petangan pagi cowok 間 tenang petangan untuk menyerah nam pil sant pakai tang agar Sampai jumpa di video selanjutnya Perlindungan menjadi teman Siang dan malam, petang dan pagi Jikalau ada duri yang tajam, tajam mohon ditumpulkan Jikalau ada daunan kayu yang berbisa, bisa tolong diberi penawarnya Jikalau ada hulu balang tuan, seribu di langit, seribu di bumi Baik berupa iblis, maklum goib maupun binatang buas, mohon disingkirkan Mohon dikurung, karena kami takut dengan hulu balang tuan tersebut Membuka lahan baru untuk membangun rumah di siula Yang pertama langkah yang harus dilakukan ialah Manggin atau magik tahu Manggin atau magik tahu ialah Istri kita akan memberi tahu depati nenek mama Anak jantan teganai rumah kepala suku Ataupun yang memang kaisko, pemangkusko dalam luha ataupun kalbu Ataupun suku tempat kita bersemenda Dengan memberikan sirih satu lembar dan pinang satu buah Karena sirih dan pinang merupakan undangan adat yang sangat sakral di kerinci Dengan menyampaikan maksud Manggin magik tahu nakba tegak rumah Undangan pemberitahuan untuk menirikan bangunan Lalu dalam persiapannya pihak perempuan akan memotong ayam Dan memasak gulai untuk acara magik tahu tersebut Yang kedua duduk teganai Pada malam harinya para teganai Yaitu depati nenek mama dan anak jantan teganai rumah Akan hadir duduk di rumah perempuan Yang akan mendirikan rumah Yang disebut anak batino Setelah lengkap semua Teganai yang hadir Yang terdiri dari depati nenek mama atau rio Dan anak jantan Baru ditengahkan snek atau makanan ringan Berupa nasi ketan Pisang Air kahwa Air kopi Air teh Dan makanan ringan lainnya Setelah yang hadir menyantap makanan tersebut Maka hulu balang atau pemuda Akan menyingkirkan bekas makanan tersebut Dan meletakkan sirih tiga buku Yang disebut Disulak sirih tiga buku Sirih tiga buku ialah Sirih rangkang Susun silang bapak put Yaitu Piring berisi beras tiga buah Serta dengan sirih sebuku di dalamnya Sirih pertama berisi beras dan alat sirih pinang sebuku Serta keris sebilah Dan uang empat rupiah atau empat puluh ribu Rupiah Namanya sirih depati penghulu Ini takah dengan katiga berisi pulau berih seratu kebau saiku Kebau agi lepih dipadengnya berih agi tinggan dalam serbunya Serta berisi pulau dengan keris panjang Dengan sebilah kegenti bedil dengan balahe Serta pulau dengan meh saameh empat puluh bentuk cincin Menghadap pada kayu pati penghulu Kayu dengan basangka tinggi basangka rendah Kayu dengan megang tarupong yang amat peruh Yang megang cemin dengan idak kabu Megang ke lantak dengan idak huyi Megang ke kait dengan idak sekah Yang megang ke pusat jalur Perimpunan ikan Sirih yang kedua Berisi beras dan alat sirih binang sebuku Serta gelang perak dan uang dua rupiah Dua puluh ribu rupiah Namanya sirih Nini Mama atau Rio Ini pulau takah kaduo berisi berih Dua puluh kambek saiku Kambek lepih di tengah padengnya berih tinggan dalam serbunya Seratu pulau berisi dengan gilang Dengan si buah Serta pulau meh sakundi Dua puluh bentuk cincin Menghadap pada kayu ninek Mama Kayu dengan tahu anak buah Anak dipunakan Dan nepeh ke pagi Nguhung ke petang Dengan tahu jengkun dengan paku Silang dengan lasalisi Dengan tahu hang masuk Uhang di kalua Uhang datang, uhang tiba Uhang datang nampak muka Uhang lahi nampak punggung Sirih ketiga berisi beras dan alat sirih pinang sebuku Serta tas bes satu buah Dan uang lima belas rupiah Atau lima belas ribu rupiah Namanya sirih anak jantan Takkah pertama berisi berikh Lasa pinggan ayam saiku Serta berisi pulau Dengan manek sebah Dengan si awan Saratu pulau Dengan meh sepetai Limau belih bentuk cincin Teradam kayu anak jantan Tiga naik umah Kayu dengan tahu Hang masuk Uang di kalua Kayu menunggu parit Dengan latar rampa Lalu disampaikanlah secara adat Jika salah satu dari tiga teganai tidak hadir Maka akan dihanguskan Atau diambil oleh teganai yang hadir Sebagai sebuah denda atau penghukuman Namun jika semuanya yang hadir lengkap Maka dikembalikan secara utuh Kepada ahlul baik Sirih sebuku Sirih magi tahu Setelah sirih tiga buku disampaikan Lalu diletakkanlah Di dalam cerana atau kiring Yang berisi beras dan sirih Pinang serta rokok dua bungkus Lalu memberi tahu kepada nini mama Untuk menyampaikan maksud ahlul baik secara adat Di sini akan diberi tahu Kapan waktu dilaksanakan mendirikan rumah baru Baik secara swadaya Maupun secara gotong royong Dalam satu suku Untuk satu keluarga Maka disampaikan pada waktu magi tahu tersebut Dan menetapkan teganai Yang menukun lantak Yaitu memukul patok pertama Batas-batas tanah Baru berikutnya berdoa Setelah sirih sebuku disampaikan Maka yang akan membangun rumah Akan meletakkan nasi dan gulai Kepada yang hadir Dan berdoa kepada Allah SWT Agar dimudahkan segala urusannya Tahapan berikutnya yang ketiga Ialah memindahkan orang gaib Atau uang tanah Sebelum para pekerja Sebelum para pekerja memulai mendirikan bangunan Ataupun menggali fondasi Si pemilik rumah akan memanggil Balian Saleh Untuk memindahkan uang tanah Atau makhluk gaib Penghuni Tempat akan didirikan bangunan Secara adat tradisional Dengan peralatan Sebagaimana mestinya Dan ditambah Tiang tanem Sebagai simbol bagi makhluk halus Bahwa orang di sana Telah meminta izin Mendirikan bangunan Yang keempat Mukun lantak Setelah memohon izin Kepada makhluk gaib Dengan dibimbing oleh Balian Saleh Maka teganai Akan memasang Patok batas-batas tanah Lantak satu kun Tali sairing Dalam seloka adat Dengan uang tukun lantak Lima belas rupiah Seratus lima puluh ribu rupiah Yang maksudnya Jika terjadi huru hara Ataupun gangguan oleh pihak lain Akan tanah tersebut Maka teganai yang akan Ikut serta menyelesaikannya Yang kelima Baselang Atau gotong royong Baselang ialah arti Dari gotong royong Dalam bahasa kerinci Biasanya untuk menggali Pondasi rumah Akan diadakan secara Baselang Bersama keluarga besar Dengan menyiapkan Bahan bangunan Makanan ringan Balalu kawo Dan diakhiri dengan Makan bersama Yang keenam Nunggu rumah baru Setelah rumah selesai dibangun Maka akan dipanggil Depati Nini Mama Anak jantan Tegana rumah Dan undangan Masyarakat sekitar Untuk melaksanakan Acara syukuran Menunggu rumah baru Dengan catatan Si M punya rumah Membayar Pengisi adat Bungkus nasi besar Buah tinggi Buah rendah Kepada orang adat Dan diakhiri Dengan doa Selamatan Yang ketujuh Ningin Uma Setelah selesai Acara syukuran Maka akan diadakan Acara istilah Ningin Uma Yaitu Memberi obat Kepada makhluk gaib Yang mungkin Terkena senjata tajam Ataupun ditimpa Bebatuan Selama tukang Bekerja Dengan bahan-bahannya Yaitu Kundur Cakraw Sitawa Sidingin Pelepah pisang dingin Dan Cikampet Dengan mantra Oleh Balian Salih Kira-kira Mantranya begini Bismillahirrahmanirrahim Empat segi bumi Empat segi langit Ini kami Nyucu kundur Minta kundur Kabila jalili Bila ala jamudik Inilah cakraw Untuk Munderau Kapunyaki Dalam tubuh Punyaki Dalam badan Silingin Untuk Dipaningin Anak kayu Sama aduh Kena api Kena besi Kena tindih Nak batu Sinin Sama aduh Anak kayu Dengan demam hangat Demam lingin Kami lingin Ke ahi Si petang ini Sitawa Untuk Dimunawa Anak kayu Sidingin Untuk Dipaningin Kayu Uang taman Basah Uang taman Kerin Minta diingat Minta dikalano Jangan Haduh Belajah Lili Belajah Mudih Artinya Bismillahirrahmanirrahim Empat segi bumi Empat segi langit Ini kami Membacakan mantra Kepada labu Mohon Tolaklah Bala Dari Selatan Maupun dari Utara Cakraw Untuk Melecut Penyakit Dalam tubuh Dalam badan Sidingin Untuk Mendinginkan Anak Tuhan Mungkin terkena Api Selama kami Bekerja disini Mungkin terkena Besi Kena tindih oleh Batu yang ada Disini Mungkin ada Anak Tuhan Yang demam Hangat Demam dingin Kami dinginkan Dengan hari Yang sesore ini Kemudian Sitawa Untuk mengobati Anak Tuhan Sidingin Untuk Mendinginkan Hati Tuhan Orang Yang menghuni Tanah disini Baik Orang Yang dari Mata Air Maupun Sumur Kering Yang ada Disini Lalu Sidingin Tersebut Ditaburkan Dari Pintu Belakang Ke Pintu Depan Sampai Seluruh Ruangan Dan Sekitar Rumah Seraya Membaca Salawat Rasulullah Sallallahu Walaikumsalam Disamping Itu Selama Tiga Tahun Menghuni Rumah Tersebut Pada Zaman Dahulu Itu Ada Istilahnya Palahumatutkaumah Palahumatutkaumah Ini Memang Sekarang Sudah Jarang Dilakukan Disulak Namun Masih ada Sebagian Kecil Masyarakat Mengadakannya Dengan Kearifan Lokal Ini Ataupun Adat Dan Kebudayaan Tradisional Ini Menambah Wawasan Kita semua Sebagai Edukasi Dalam Mengenal Kearifan Lokal Masyarakat Kerinci Khususnya Disulak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Ejen Sub indo by broth3rmax